Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma shu'ala Muhammad wa'lali Muhammad amma ba'du Jadi dalam kesempatan ini saya Zul Khaydir Sarjana Hukum dari LPA Pelitaumat menyampaikan pengantar terkait mengapa masyarakat rakyat seluruh Indonesia baik ulama buruh dan lain sebagainya baik yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari lokasi IKN maupun yang dekat dengan lokasi IKN Jadi kita dalam hal ini dikejutkan kembali dengan suatu proses legalisasi RUU dalam hal ini RUU tentang ibu kota negara yang baru atau RU IKN yang prosesnya mengulang bagaimana RUU sebelumnya yang juga menimbulkan penolakan dari kebanyakan rakyat Indonesia yaitu RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja Nah prosesnya hampir sama-sama tidak melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat karena waktunya sangat singkat kurang lebih sejak terbentuknya pansus sampai dengan ketok pari purna itu kurang lebih 40 hari Nah hal ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terutama berkaitan dengan kepentingan rakyat seluruh Indonesia mengingat sebelumnya RUU yang sebelumnya yaitu Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu berdasarkan putusan MK dinyatakan inkonstitusional jadi inkonstitusional dan diberi waktu kalau tidak salah berdasarkan putusan MK itu diberi waktu 2 tahun untuk direvisi dan diberi waktu 3 tahun untuk menimbulkan kepentingan rakyat seluruh Indonesia jadi secara umum itu secara detilnya kita ada 5 poin kenapa takyat Indonesia menolak yang pertama bahwa politika ini berpotensi membebani APBN dan berpotensi sangat merugikan rakyat Indonesia karena beban utang negara akan berlipat ganda bisa diatas 500 triliun dan selalu ada perubahan semula sekian ratus kemudian berupa jadi berapa? 400 sekian dan ini nanti bisa jadi berubah lagi jadi seribu triliun kemungkinan seperti itu karena bahwa kita melihat proyek-proyek sebelumnya yang juga cukup besar yaitu proyek kereta cepat Bandung, Jakarta ini revisi terus berkaitan dengan pembiayaan yang semula tidak disandarkan pada APBN ternyata berubah kemudian akhirnya yang sama dengan proyek pembiayaan Ibu Kota Negara yang berlipat jadi itu yang terjual memperparah ekologi lingkungan di sekitar lokasi Ibu Kota Negara yang berlipat atau di sekitar di Kalimantan Timur karena dari penelitian aktivis-aktivis lingkungan hidup termasuk di dalam anda wali dan lain sebagainya itu sudah memberi peringkatan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan usahkan lingkungan yang ada di hutan-hutan di Kalimantan berarti itu untuk hak melakukan pertumbuhan maupun pertambangan jadi kalau kita lihat lokasi pertambangan itu yang itu dimiliki oleh para oligafi ya pengusaha-pengusaha yang sangat berpengaruh di jaraknya untuk mengaruh di jarak juga itu sudah parah bahkan menimbulkan korban jiwa yang tenggelam di lokasi bekas tambang jadi kan lubang nah itu terkenang air ada yang masuk di situ tenggelam dan itu cukup banyak ada puluhan korban kemudian yang ketiga secara geologis ini banyak kelemahan karena struktur tanah di situ berbeda dengan di Jawa karena struktur tanah di Kalimantan itu luar biasa jadi di bawahnya itu kandungan tambangnya luar biasa jadi tidak bisa nyerap air gitu jadi karena tidak bisa nyerap air nanti bakal lokasi ibu kota itu dipasok air dari bendungan dan bendungan itu sudah ada dan ternyata yang mempunyai bendungan itu juga salah satu oligarki pengusaha besar ini nyaris apa namanya itu boleh tutup ya istilahnya gitu ada proyek sudah ada yang dapat diperkirakan dapat untung besar untuk kebutuhan listrik ternyata tidak jauh dari situ itu ada China Power yaitu pembangkit listrik yang dari China Power itu untuk kebutuhan dari listrik untuk IKN ibu kota negara yang baru tadi kemudian yang keempat syarat kepentingan para oligarki nah itu tadi syarat kepentingan para oligarki ya ini berpotensi seperti itu karena proyek ini akan melibatkan kontraktor-kontraktor perusahaan besar yang disitu juga ada hak pengelolaan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar itu nanti dapat konsensi atau kompensasi istilahnya gitu dan itu jumlahnya bisa diberikan sangat besar nah ini sangat menguntungkan mereka jadi jauh dari untuk rakyat gitu loh kemudian yang kelima karena ini proyek besar maka dana yang diperkirakan oleh pemerintah itu bisa jadi nanti akan sangat kurang nanti bisa jadi membengkak seperti proyek kereta cepat Bandung-Jakarta membengkak dan itu nanti bisa jadi sangat berpotensi melibatkan hutang kepada negara-negara asing jadi melibatkan asing ini lebih berbahaya lagi karena apa ini akan menjual kedaulatan negara kita kepada asing maupun aseng jadi ada asing ada asing ini yang harus diwaspadai jadi kalau nanti ibu kota ini sudah menjadi proyek asing dan aseng dan kita nanti ngontrak disitu jadi hanya ngontrak saja itu seperti itu maka ini harus ditolak nah oleh karena itu menjadi satu kebulatan dekat dari seluruh elemen masyarakat terutama para ulama tokoh masyarakat mahasiswa buruh PNS dan lain sebagainya termasuk bisa jadi TNI dan Polri ini harus tersentuh hatinya untuk menolak proyek ini jadi seperti itu jadi mungkin itu sebagai mengantar yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala alihi wa asahbihi ajma'in amma ba'lu para alim para ulama tokoh masyarakat yang senantiasa kami hormati para hadirin sekalian pada semata kali ini saya akan membacakan pernyataan ulama pada multaqa ulama aswaja Surabaya Timur tolak IKN Ibu Kota Negara Jakarta adalah momen sejarah umat Islam warisan Sunan Kudung Jati Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Ya Ayuhalladhina Orang-orang yang beriman Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudurutan bagimu mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya Quran Surat Ali Imran 118 Rancangan Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara oleh DPR dalam rapat Paripurma DPR RI tanggal 18 Januari 2022 disinjau dalam pandangan Islam pengesahan Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang IKN tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR terhadap akad wakalah atau perwakilan dengan rakyat sebab rakyat tidak pernah mewakilkan kepada DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang IKN menjadi Undang-Undang IKN Bila dikaji secara mendalam Undang-Undang IKN sangat berpotensi mengesahkan rakyat sebab proyek pembangunan IKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan bukan merupakan sesuatu yang mendesak sedangkan sumber pemasukan APBN yang terbesar adalah diperoleh dari sektor pajak sepatutnya pemerintah konsentrasi pada penanganan problem yang bersifat darurat diantaranya pemulihan ekonomi yang sangat lesu sebagai akibat hutang negara yang sangat besar korupsi yang menggurita dibangkrutkannya BUMN BUMN dikuasainya sumber daya alam mulai asing pandemi COVID-19 dan lain-lain bukan malah membuat proyek pemindahan Ibu Kota Negara yang tidak urgent yang justru berpotensi semakin memperberat beban ekonomi juga berpotensi menambah jumlah utang luar negeri yang tentu saja akan semakin memperberat beban ekonomi menjerat memperkuat jeratan asing belum lagi kesepakatan-kesepakatan perjanjian-perjanjian MOU MUMN lain dengan pihak asing yang bisa semakin menjerumuskan Indonesia dalam sengkeraman asing kondisi seperti ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman ya'udzubillahimina syaitanirajim walayyaja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila dan sekali-sekali Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mu'min Quran Surat An-Nisa 141 selain itu Jakarta merupakan daerah yang istimewa monumental penuh dengan sejarah panjang bangsa Indonesia namun Jakarta itu sendiri memiliki makna yang berasal dari kata Jayakarta yang berarti kemenangan yang nyata atau sempurna didasarkan pada Al-Quran Surah Al-Fat ayat 1 inna fatahna laka fatham mubina sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata atau sempurna Jakarta merupakan suatu kemenangan yang nyata atau sempurna karena penjajah kafir Portugis yang menguasinya dapat diusir oleh Panglima Islam yakni Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah yang kemudian terkenal dengan julukan Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati atau Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah adalah penyebar Islam di Pantula Jawa Barat salah satu dari wali Songo yang sangat dihormati oleh Ulam Aswaja dan masyarakat Muslim di Nusantara sehingga wujud syukur dan rasa terima kasih atas jahat beliau kita harus menjaga Jakarta sebagai ibu kota negara agar monumen sejarah keberlasan Islam di Nusantara tidak dilupakan dan tidak dihilangkan karenanya karenanya kami para ulama Aswaja Surabaya Timur menyatakan satu pemindahan ibu kota negara wajib ditolak kedua undang-undang IKN wajib dibatalkan ketiga semua elemen bangsa wajib menjaga persatuan agar tidak gampang diadu rumba keempat bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam dan yang kelima bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka maju kuat dan jaya hanya dengan Islam Allah Allah musta'ani wa hu'an wal taufik demikian penjataan sikap pembacaan penjataan sikap dari para ulam Aswaja Surabaya Timur terima kasih semoga ini menjadi perhatian semua pihak dan tentu dukungan dari semua elemen masyarakat sangat kita butuhkan untuk keberhasilan dari agenda kita untuk menolak undang-undang IKN terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi